Fakta Kerusuhan di Stadion Gelora Joko Samudro Usai Laga Gresik United vs Deltras FC Berikut ulasannya Berikut adalah 5 fakta kerusuhan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Pertandingan Liga 2 tahun 2023-2024 antara Gresik United dan Deltras Sidoarjo berakhir ricu di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Minggu 19 November 2023, sore Pada laga ini, tuan rumah Gresik United mengalami kekalahan setelah Deltras Sidoarjo berhasil melakukan comeback 1-2 Pekalahan tersebut ditengarai menjadi pemicu kerusuhan terjadi Berikut 5 fakta kerusuhan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik 1. Bukan Kerusuhan Antar Supporter Pihak Gresik United dan Deltras Sidoarjo sudah mengonfirmasi bahwa kericuhan ini bukan disebabkan oleh gesekan antar supporter Namun, antara supporter Gresik United dan pihak keamanan Awalnya, supporter Gresik United, Ultrasmania, ingin melakukan demonstrasi di depan pintu VVIP sebagai bentuk ekspresi rasa kecewa atas hasil pertandingan Namun, niat tersebut dihalang-halangi oleh petugas keamanan Supporter kemudian melampiaskan amarahnya dengan melempar batu ke arah petugas dan bas Deltras Sidoarjo Pihak kepolisian sempat bertahan, sebelum akhirnya tersulut dan berbalik melawan Kerusuhan pun akhirnya pecah di luar stadion Kericuhan tadi terjadi di luar stadion, kalau di dalam stadion tidak ada ricu Penyebabnya mungkin karena kami kalah Supporter kemudian melampiaskan kekecewaannya Kata media ofiser Gresik United, Denny Ali Setiono 2. Kekalahan perdana di kandang Berdasarkan catatan, ini merupakan kekalahan pertama Gresik United di kandang mereka Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik Sebelumnya, Gresik menggelar 3 kali laga kandang dan berhasil mereka menangkan yakni melawan Persekat Tegal 2-0 Persipapati 2-0, dan Persijab Jepara 1-0 Atas kekalahan laga berjuluk Derby Jawa Timur ini Pelatih Rudy Eka Priambada pada malam harinya langsung mengundurkan diri Suasana kerusuhan yang terjadi usai laga Liga 2 tahun 2023-2024 Gresik United VS Deltras FC di Gelora Joko Samudro Gresik, Minggu, tanggal 19 November 2023 3. Gresik United baru 3 kali kalah Hasil ini juga merupakan kekalahan ketiga Gresik United di Liga 2 tahun 2023-2024 Namun, ini merupakan kekalahan kedua beruntun dalam dua laga terakhir Tim berjuluk Laskar Joko Samudro tersebut sebelumnya takluk di tangan Persekat Tegal 1-0 di Stadion Mohtar Pemalang Sabtu, tanggal 4 November 2023 Tim juga kalah 0-1 dari Tuan Rumah Persela Lamongan di Stadion Surajaya Lamongan Rabu, tanggal 1 Oktober 2023 Meskipun kalah 3 kali Gresik United masih sangat kompetitif untuk perebutan posisi 3 besar Saat ini, Sukadana DKK bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan perolehan 12 poin Di atasnya ada Deltras Sidoarjo dengan perolehan 13 poin Tapi, posisi tim kebanggaan Ultrasmania memang sangat riskan Gresik United saat ini hanya terpaut dua angka dari Persijab Jepara, 10 poin Disusul dengan Persekat Tegal, 9 poin PSCS Cilacap, 7 poin Dan Persipapati, 7 poin 4. Penggunaan Gas Air Mata Dalam insiden tersebut pihak kepolisian terpaksa melakukan tembakan gas air mata Untuk menghalau supporter yang melakukan tindakan destruktif Penggunaan gas air mata dikatakan sudah sesuai dengan prosedur pengendalian massa Sesuai dengan perpol nomor 10 per 2022 Korban akibat kerusuhan yang pecah usai Liga 2 tahun 2023-2024 antara Gresik United vs Deltras FC di gelora Joko Samudro Minggu 19 November 2023 Penembakan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur Karena tidak dilakukan di dalam stadion Dan itu juga di tempat terbuka Kata Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anong Penembakan dilakukan di area luar stadion Bukan di dalam stadion seperti yang terjadi pada kasus tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober tahun 2022 silam Tujuannya pun untuk mendorong massa untuk keluar dari area sekitar gelora Joko Samudro Massa pun tidak terperangkap dan bisa leluasa mengevakuasi diri sendiri Hanya, lekaman video yang beredar di media sosial juga menunjukkan proyektil gas air mata Juga melenceng hingga ke arah jalan raya dan jatuh di antara mobil serta motor yang melintas 5. Sebanyak 28 korban luka dari kedua pihak Bentrokan terjadi selama 1 jam dan dilaporkan memakan korban luka-luka sebanyak 28 orang Dengan rincian, 17 korban dari supporter dan 11 orang dari anggota kepolisian Korban dari supporter rata-rata mengalami efek samping dari gas air mata yang sengaja ditembakkan karena massa yang semakin anarkis Mereka mengalami sesak nafas dan sakit mata Sementara, pihak kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu Banyak di antaranya yang mengalami luka di bagian kepala Salah satunya adalah kabak Ops Polres Gresik Kompol Andre Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit Semen Gresik RS Petrokimia Gresik RS Udeib Nusina Dan Puskesmas terdekat Ada 17 supporter 11 polisi Total 28 Kami cek semua Sebagian besar sudah bisa pulang Ujar Pantel Gresik United Muhammad Syamsud Deluhan Terima kasih telah menonton!